Kapsul Ramadan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa lagi dengan saya Sadan Agung dan Husein Ja'far Al-Hadar Habib Husein Ja'far Yang akan menemani para citizen di rumah dan dimanapun Anda berada Dengan kapsul Ramadan Alhamdulillah Seperti biasa ya Bip ya Kita sudah tes-tes dulu Sudah pakai masker Sudah cuci tangan Cuci tangan juga sudah Dan tentu saja menjaga jarak Tidak ada jarak fisik tapi tidak ada jarak dalam hati Tiba-tiba terharu Tapi Ngomong-ngomong nih Habib Jafar hari ini saya lihat ganteng Meskipun pakai masker loh Tadi apalagi maskernya dibuka Ih Saya yakin nih Orang kalau nonton tuh kelepek-kelepek Kita itu sebenarnya justru harus hati-hati sama yang model begini Kenapa tuh Bip? Sama model pujian Pujian Kalau hinaan kita pasti dapat pahala Kalau pujian nih Kalau kita lalai terbang bahaya Kita jadi sombong Kenapa tiba-tiba Puja-puji Saya kan Maksudnya mau berbuat baik aja gitu loh Bip Karena Kenapa? Tadi siang saya sempat bohong Bip Bohong? Bohong sama siapa? Ada sama temen bohong Nggak enak Terus Tadinya janjian terus saya bilang Nggak bisa padahal bisa Nah karena saya tadi siang udah bohong Saya ada dosanya dong Bip Biar imbang saya berbuat baik Nanti pahala saya kan lebih gede dari dosanya tuh Bip Timbangannya jelas berat kesini ya kan Bip Iya Ini malaikat nyatetnya juga asik gitu loh Bip Wah ada baiknya juga nih anak gitu Walaupun udah mau closing padahal ini udah malam Aduh aduh Wah ini closingannya malam ya Iya Saya begadang lagi kadang Mungkin malaikatnya juga begadang Ini biar Biar bisa ngimbangin dosanya gitu loh Kalau Bip maksud saya Kalau berbuat baik gitu Bisa nggak siapa? Iya Sebenarnya ada perbuatan-perbuatan baik Yang bisa menghapus dosa kita Misalnya Siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh dan penuh keimanan Itu akan menghapus dosa-dosa kamu Jadi dosa-dosa itu dihapus dengan puasa kita Dengan puasa bisa menghapuskan dosa? Dosa Tapi tentu dosa yang dimaksud ini adalah dosa-dosa kecil Tapi kalau dosa-dosa yang besar Itu tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat Jadi memang ada Tapi memang sebaiknya kita itu tidak hitung-hitungan Tidak hitung-hitungan Dalam soal pahala maupun dosa Pahala itu lakukan saja Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan Jangan dihitung Oh ini pahalanya kecil Enggak lah saya mau milih itu Enggak ada Semua itu harus dilakukan oleh kita Yang namanya pahala itu Nah begitu juga dosa Jangan dibandingkan Wah saya nih bib Untung bib Saya masih mabuk Itu teman saya disana bib Dia zina Saya datang ke yang zina Wah saya ini masih untung bib Itu teman saya bib Bunuh orang Terus saja gak kelar-kelar Saya masih untung bib Mending terus ya Iya saya disana bunuh Satu RT Terus saja Gak ada kelarannya Maka Malah jadi pembenaran itu Nah membandingkan dosa dan pahala itu Yang bisa mengganggu kita Dalam menempa kebaikan Ataupun dalam terjerumus Kepada keburukan Makin terjerumus Makin terjerumus Jadi Seorang yang baik Adalah seorang Yang tidak pernah Menganggap remeh dosanya Dosa yang paling Berbahaya adalah Dosa yang sekecil apapun Tapi diremehkan Jadi karena dengan peremehan Kita akhirnya Ah yaudah gak tobat deh Ah lakukan lagi deh Akhirnya Ah masuk neraka deh Aduh Santai 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 panas Serem juga nih Kalau santai santai panas Ini kira-kira Kalau misalnya 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 Kita Kan buat panduan Gitu lah Maksudnya Kalau kita hitung-hitung Maksudnya Kan kalau misalnya Ada dosa Kita bisa berusaha tebus Gitu lah Kan Mungkin tadinya gak sengaja Terus Wah Tadi begini Terus dihitung dosa Terus dihitung pahala Boleh gak sih Misalnya Kalau gak Tadi saya Misalnya pahalanya nih Tadi saya Memberi uang Kepada pengemis Terus Ada dosanya juga nih Dosanya Mangkuknya saya tendang Misalnya Apakah itu akan Akan Bapu Gitu apa sih Namanya Impas Impas Apakah impas Atau Atau ada hitungannya Sendiri-sendiri nih Kepada diri sendiri Yang paling baik Adalah selalu Mengingat dosa kita Dan melupakan Pahala kita Kepada orang lain Selalu ingat Kebaikannya Dan lupakan dosanya Dengan begitu Kita akan hidup Menjadi hamba Allah Yang baik Jadi gak usah Terlalu ribet Terlalu ribet Dihitung sendiri Sudah Kita fokus Menjadi pribadi Yang baik Dan lebih baik Kalau gak sengaja Melakukan dosa Ya sudah Kita Terus berbuat baik Lagian udah ada Yang nyatut ya Sudah ada yang nyatut Jadi gak usah Dicatat-catatin Biar tidak gaji buta juga Iya Malaikat Malaikat bahkan Gak gajian Jadi ada kerjaannya Ada kerjaannya Dan anda gak kira bisa nanti Wah ini Dicatatan saya gak ada Kok dosanya Catatan mereka ini Karena ini Masuknya Allah Yang memang ditugaskan Untuk itu Jadi Gak mungkin Malaikat Gak perlu diaudit Siapa-siapa Malaikatnya nambahin Wah bonus nih Jadi Catatan mereka ini Adalah catatan terbaik Dan gak perlu audit Siapa-siapa Wah makin seru Dan nanti Yang akan bersaksi Kita sendiri Bersaksi Tangan akan bersaksi Dengan dosa Dan pahalanya Kaki akan bersaksi Oh saya pernah kesini Oh saya pernah kesitu Semua akan bersaksi Dengan sendirinya Di saat Kita tidak bisa Memanipulasi informasi Di hari perhitungan nanti Udah otomatis semuanya Otomatis Wah seru nih pembahasan Mengenai Pahala dan dosa Tapi sebelum kita lanjut lagi Kita lihat dulu nih Oke Jangan kemana-mana Tetap di Kapsul Ramadan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah